Mengawal informasi kita pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Batam ke Pulauan Riau ternyata punya layanan percepatan pembuatan paspor di Batam yang selesai hanya dalam waktu 2 jam. Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam Muhammad Taufik Suleman mengatakan ada pun biaya tambahan untuk layanan percepatan tersebut sebesar 1 juta rupiah. Ia menyampaikan proses pembayaran paspor akan melalui bank sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan. Menurutnya terkait sistem penoflaran untuk layanan percepatan pembuatan paspor tidak perlu mengantri. Pihaknya menyediakan sebanyak 30 kuota per hari untuk layanan percepatan tersebut. Ibu bayar 1 juta, ya, untuk itu hari jadi. Nah, kalau ibu bayar untuk paspor elektronik yang 650, jadi jumlah ibu yang harus dibayarkan 1 juta 650 dan itu sah dibayarkan ke negara, ke PNBP. Jadi kalau bilang, wah ini imigrasi bikin paspor, mau cepat bayar 1 juta. Ya itu yang harus dibayarkan, kayak gitu. Jadi itu bukan untuk petugas atau untuk punggungnya atau apa, bukan. Dan itu murni harus kamu yang bayar sendiri ke banknya dan itu keluar kwitansinya, bayar ke bank. Berapa jam jadinya, Pak? Ya sepuluh makan siang sudah selesai. Menurut Taufik, dengan adanya layanan percepatan pembuatan paspor, masyarakat sangat terbantu dan dimudahkan. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.